Intro Selamat pagi sahabat PUPR Saya Rudiana Haris akan menyampaikan berita perumahan sepekan Telan 6 miliar rupiah, rusun MBR di Gorong Talo kelar dibangun Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan 50 unit rumah khusus tipe 28 Untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorong Talo Dengan total anggaran 6,07 miliar yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas Dan sudah dilakukan serah terima Kawasan industri batang semakin lengkap dengan 10 menara rusun Kementerian PUPR membangun rumah susun 10 menara di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah 4 menara masing-masing 5 lantai, rusun ini dibangun tipe barat dengan jumlah unit 88 barat Kedua, rusun 3 menara dengan ketinggian masing-masing 5 lantai Dan unit hunian tipe barat dengan jumlah unit 66 barat Ketiga, 3 menara dengan ketinggian 5 lantai Sedangkan untuk tipe unit hunian yakni tipe dengan jumlah 66 barat PUPR optimis, program sejuta rumah semakin meningkat usai lebaran 2022 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Tetap optimis pelaksanaan program sejuta rumah akan semakin meningkat Usai Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Sebagai informasi, Direkturat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Mencatat capaian program sejuta rumah per 31 Maret 2022 Sudah mencapai 159.372 unit atau 15,9 persen Kementerian PUPR rampungkan pembangunan rusun kampus UNILA Kementerian PUPR melalui Direkturat Jenderal Perumahan Senantiasa bekerjasama dengan pemerintah daerah Dan lembaga pendidikan setempat di berbagai daerah Guna menyediakan hunian yang nyaman bagi generasi muda yang ingin menuntut ilmu Salah satu hunian yang telah selesai dibangun yaitu Rumah susun untuk mahasiswa Universitas Lampung Rusun yang dibangun sebanyak satu tower dengan ketinggian 3 lantai Dan memiliki kamar atau hunian sebanyak 43 unit tipe 24 Dengan kapasitas 168 mahasiswa Setiap unit rusun yang dibangun telah dilengkapi fasilitas yang layak Seperti listrik, air bersih, tempat tidur 2 tingkat, lemari 2 pintu, meja belajar, dan kursi belajar Santri Pondpes di Banten kini bisa huni rusun dari Kementerian PUPR Ditjen Perumahan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan atau BP2P Jawa 1 Dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Telah menyelesaikan pembangunan rumah susun modern Pondok Pesantren Al-Quran Baimah di Soleh Makmun Yang terletak di Kabupaten Serang, Banten Rusun ini sendiri dibangun satu tower, dua lantai Dengan spesifikasi 4 unit barak tipe barak super mini Yang mampu menampung sebanyak 56 santri atau santriwati Sahabat, pandemi belum berakhir Tetap jaga kesehatan dan melakukan gerakan 5M Memakai masker Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi Tetap semangat di masa pandemi dan beraktifitas dari rumah Sekian berita perumahan sepekan, terima kasih Terima kasih telah menonton!